Intro Teman-teman kata pak pras semua kita telah sampai di parkiran Malioboro Kali ini sore yang sedikit mendung ini kita akan melakukan perjalanan santai CCS ya mas? Jalan-jalan sore di Malioboro Depan kita itu ada anak hilang Curagan Mas yang cumblo Curagan Mas tapi cumblo Mendingan Curagan Mas punya isri 3 Nah itu Ini tidak usah pakai gimbal-gimbalan mas Oh dan lebih baik sebetulnya sih kalau disini memang harus pakai marker mas Jangan lupa Sudah cukup Kita mau cari kodi mas Buat istri tersinta mas Apa kodi? Itu baju santai di rumah Tidi 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 bukan Tidi 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 Anda kok tahu gak? Kok tahu lah Kalau ibu saya kan curagan butik Tidak ada Tidak usah sampai sini Tidak usah sampai sini Tidak usah Tidak apa-apa Di sini kan sambil Apa gitu lah Cukup pesan di Banyu Kembang Tidak usah sampai sini Tidak usah sampai sini selamat menikmati di ronde yang paling terkenal di Malioboro Mas Rasid mau kemana Anda mau kemana jalan-jalan cari kopi oh iya maaf ya, rokoknya dikatakan kawasan Tengkarongkok ya kawasan Bepak, oh iya sekadang Malioboro ini patung ternyata ada orang yang melakukan perokokan ilegal sehingga dicegat disini gak boleh merokok sama sekali kawasan bebas rokok jadi kalau orang Temanggung disini gak bisa Monosobo gak bisa Temanggung bisa karena Monosobo kota asri lah ini Temanggung itu kota kota asap kota rokok ini sore yang sangat cerah bagi kehidupan muda dan mudi Anda bisa tangannya kayak gini kan sampai nah itu di depan kalau mau merokok yang keringan sebelah sana anak-anak main teman-teman 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 muda teman-teman teman-teman imboannya kulinak no nganggo masker bahasa indonesianya Biasakan pakai masker Sudah polisi keraton yang bicara Jangan main-main saudara-saudara Untuk kebersamaan kita Keselamatan kita bersama Betul Jogja istimewa Terima kasih Untuk Indonesia Jaya Untuk Indonesia Jaya Karena Jogja istimewa Sami-sami Pak Mungkin Pak Sampai jumpa Jogja istimewa Jogja istimewa Semua Jogja istimewa Jogja istimewa Ch caution Dora Jogja istimewa Nah itu kita sampai di kawasan belanja-belanja Ini Mall Malioboro Nah disini udah boleh ngerokok kayaknya Belum dari Madura Tanyanya gitu Udah remah kabarnya Udah remah kabarnya Rumah tebal Mudah mudi itu Dan Rosette Miller Itu bukan mudah mudi Itu tua-tua gelade Ini Ini hotel Mutiara guys Yang paling istimewa Di kawasan sini Masa bro Ada uti bro Itu di depan bro Itu bro Pilih salah satu bro Yang mana yang paling istimewa menurut anda Kayaknya yang Oh iya saya tahu Kayaknya gak ada Ada ya Dari tadi Belum dinyalakan Ternyata Ini dari tadi kita jalan disana Baru saja ini Saya ingat Ini sudah sampai di kawasan wisata Malioboro Bisa jalan-jalan Santai Sore hari Di Malioboro Ini Ini Hai pagi betapa udah tanya Halo Hai nantok hai 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 ya ha hotel Mutiara Malioboro yang sangat istimewa dari zaman dahulu sampai sekarang masih tetap kokoh kawan-kawan kita punya mana ini zona tiga kawasan Malioboro ya ini bisa bicara menggunakan kabel ini dicolokkan nanti memberikan informasi tertentu kepada kita ini bangunan lama saya jalan dulu 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 ini kata-katanya kulinokno nganggu masker ini kalau di bahasa Indonesia akan biasakan memakai masker Ojo ngeyel Wai jangan ngeyel bahasa indonesianya ngeyel apa bahasa indonesianya ngeyel itu apa ini susah memang bahasa ngeyel itu istimewa hanya ada di Yogyakarta untuk Indonesia aja ya itu jadi sulit diterjemahkan ini ini kekayaan budaya kita lur manuto nganggu masker saudaraku semuanya manuto apa mas nurutlah wah saudara nurutlah pakai masker ini sudah polisi kraton yang bicara jangan dan macam-macam karena disini istimewa Yogyakarta istimewa untuk Indonesia jaya ini boleh merokok di sini Mas boleh tapi enggak di saat sini ya mungkin Oh di sana kok tadi enggak bisa di sini sudah bisa berarti zona tiga mungkin sana Oh daerah karena kekiri nanti Oh ya di sepanjang Malioboro Oh ya ya makasih ya Mas kita istirahat dulu disini saudara-saudaraku perjalanan sore yang sangat menyenangkan dan ini untuk keberapa kali Mas duduk-duduk santai kita disini setelah acara Mas banyak kali ya lupa saya lupa ya Anda empat tahun disini bisa lupa bisa Oh ya itu lupa itu sifat alami manusia kalau sifat lupa itu yang diutamakan hati apa akal mas atau akal loh ya soalnya kan lupa itu di kepala Mas Oh ini ini memang hewan penunggu sini ya kucing ya itu itu kasian saya itu sudah udah puluhan tahun di situ terus logis itu enggak bisa beranjak enggak bisa pindah ke daerah lain tuh sudah makton disitu itu kucing keramat loh guys warnanya warnanya hitam itu kalau orang mati di langkah ini tuh bisa hidup lagi loh Mas paras Nah itu itu mitos atau fakta itu itu mitosnya kayaknya mitos mitosnya cuman banyak orang percaya Oke tetap di channel siapa mas di channel Pak Praski siapa saya lupa ya Pak Praski kata-kata Pak Pras ya kita lanjutkan jalan-jalan sorenya di Nah itu percaya pada pembahin kini sampai ke petir ya secret bekas cepet terima kasih saya sama teman saya ini nah ini banyak yang pakai uji banyak yang pakai tidih disini guys itu ada yang rokok padahal kawasan tidak dilarang aduh aduh jangan sampai viral ini bahaya harus viral gemah ripah loh jinawi semuanya disini pusat oleh-oleh tidak ada cabang ini zona 4 kita berjalan dari zona 2 sudah sampai zona 4 dan ini di zona ini ternyata padat sekali tidak perlu masuk ke alfad tidak perlu masuk ke alfad kayaknya disini bajunya bagus-bagus mahal ya mahal ya pelangkon pelangkong tidak boleh sering-sering gitu terima kasih beriak Ini kawasan komplek ke Tanda. Terima kasih telah menonton. Maka dari itu kayaknya kita akan pergi ke masjid untuk melanjutkan tugas dakwah kita sebagai mubalik ya. Begitu ya mas? Iya. Dakwah kita itu memang di tempat-tempat seperti ini mas. Kalau dakwah itu utama jalan-jalan nomor 2. Oh iya itu, itu niat kita sebetulnya. Harus sesuai tujuan. Iya betul, betul. Niatnya itu mas, utama, niat utamanya itu. Tuh saudara kita kayaknya lagi mencari kita mas. Yang di depan sana itu. Ini sebentar lagi mahrib, jadi kita harus sampai di pondok pesantren yang akan kita isi ya mas? Iya. Nanti sebelum diisi kita ada kajian dari Ustadz siapa lah? Ada dari Ustadz Din Samsudin. Oh iya, Ustadz Din Samsudin ya. Profesor doktor. Profesor doktor. Din Samsudin. Kita doakan mereka semua bayar dapat tidak ya mas? Insya Allah. Insya Allah. Ini benar-benar pusat orang jalan-jalan ya mas? Mau apapun ada jajanan. Oleh-oleh. Apalagi? Seniman. Batik. Seniman jalanan. Batik juga. Batik banyak. Kalau siang ini pasar Beringarjo ini mas. Mana? Di bawah kiri. Oh iya ini. Pasar Beringarjo ini. Mas tutup ya mas? Turutnya tutup. Tutup. Dialihkan ke pasar Malioboro ya. Ini Makanan Perdayaan 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 Perdayaan. Iya ini. Mau makan dulu di sini? Apa? Apanya mas. Oh iya. Pabringa. Apa itu pabringa artinya mas? Reksobayan. Artinya apa? Ini saya cuma melihat kawan itu maju terus mau kemana ya? Oh iya. Ini klon dari selama aku. Ini amzah batik mas. Bukuk batik besar. Besar dan mahal mas. Tapi kualitasnya istimewa ya? Kualitas istimewa. Kualitasnya istimewa di samping itu limited mas. Banyak produksi satu model. Limited edition ya? Ini ngomong-ngomong mana ini? Belum ketemu juga tempat parkiran kita. Tempat parkiran. Iya. Di sana mah tempat parkiran itu. Kita ini malah semakin menjauh dari parkiran. Oh iya. Ini pasar sore mas. Tidak sore tapi sepi. Tapi sepi ya. Rame di jalanan ini ya. Wah ini nih. Ini namanya apa nih mas? Cip Lukan. Cip Lukan. Oh. Wah ini Cip Lukan disini laku. Cip Lukan ya bu. Cip Lukan. Salak anggur. Hati-hati lho mas. Ada polisi lho mas. Oh merem le. Sama pak polisi. Makanya. Polisi. Kawan kita sudah sampai di wilayah. Aduh. Hilang entah kemana mas. Ini kalau kita melewati peringin seperti ini lebih baik kita baca sholah dan istighfar mas. Ya hati tidak apa-apa mas. Karena pohon besar itu sesungguhnya adalah tempatnya setan mas. Sama kayak rumah kosong, bangunan kosong, kemudian tempat yang kotor mas. Saya ruka malah tentunya banyak setan. Oh iya iya. Karena ada peluang untuk mengajak mereka ya. Iya. Apalagi setan-setan yang punya rambut. Oh iya iya iya. Kan kita kan tujuannya untuk berda'wah. Oh iya benar. Yang dari persoalan kawan kita itu memang hilang sepertinya. Di depan itu tuh. Oh bukan ya bang. Bukan. Hilang. Oh iya. Bukan. Kita kehilangan cecak kawan kita guys. Kita kehilangan cecak kawan kita guys. Kita sudah sampai di zona 5. Titik 0 Yuk Jakarta ada di depan kita. titik-titik nol Yogyakarta atau titik nol Malioboro mas titik nol Yogyakarta dan kawan kita sampai sekarang belum ketemu kayaknya balik kita kita carang dulu lihat-lihat Oh ya lebih apa suasana titik nol ya jadi kalau Oh ditutup berarti enggak ada memang kawan kita hilang sepertinya Anda mau cari kawan-kawan kita hilang enggak ada bisa Oh ya saldi anu telpon nomor ini 0821 4902 2022 Hai 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 halo 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 fina Again halo halo begitu halo 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 ya nyong nyongis nanggitul pisan lagi balik menengah lor jadi alun-alun oh oh nanggitul pisan nyong jadi nanggit nyong lagi balik meneng ya karena kita ini sudah mahrib maka kita selesaikan dulu perjalanan sore kita di Malioboro dan kita akan menuju ke gedung depan itu mas untuk pergi ke masjid di depan dan kita nanti langsung lanjut ke masjid samping PKU Muhammadiyah Yogyakarta oke salam istimewa bersama channel Kata Pak Pras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh